PEMELU Seperti inilah perjuangan petugas dalam mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menerjang arus sungai Onondoa dan Sungai Lariang. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang berasnya arus sungai. Kecamatan Rampi merupakan salah satu daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Saya Kapolres Luhu Utara hari ini melaksanakan pengecekan di beberapa PPK di tingkat kecamatan, di mana ada beberapa kecamatan di daerah pegunungan di Luhu Utara ini yaitu kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi. Satu hal yang menjadi hambatan saat ini untuk pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan yaitu di daerah Rampi. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara ini berasal dari TPS desa Onondoa dan desa Tedeboe. Dari Luhu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainews melaporkan.